balik lagi di dalam putih episode marah-marah Riko mana Riko Riko Tadi kayaknya dia ngambut apa ini mau mendekati ibu-ibu ini saya malukan buang sampah ini mungkin perwujudan saya salah ibu mungkin buat ibu dan warga masyarakat ibu silahkan di buka Bu ular enggak masa sama ibu ular oh iya nah kalau melihat ini saya ingat iya ibu kok jadi sedih melihat kue-kue kenapa Bu saya ingat masa lalu saya sebagai penjajah penjajah kue di saat saya di sekolah dasar saya tidak semudah menjadi camat menjadi camat adalah yang tidak pernah saya bayangkan saya lahir dari anak petani miskin yang ditinggal mama umur lima tahun di SD inilah jualan saya saya masuk lorong keluar lorong hujan panas menjajahkan gue demi ingin sekolah demi sekolah ya Bu ini 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 gambar masa kecil saya jadi tidak semudah itu ya Bu sampai tercapai sekarang bahkan tidak pernah bercita-cita jadi camat menjadi PNS pun saya tidak terbayang karena panjangnya liku-liku kehidupan yang saya hadapi dan saya jalani saya lewati itu semua dan itu menjadi motivasi buat anak-anak saya ini yang menarik ya mungkin penonton tidak tahu ya bahwa ibu camat ini kadang-kadang orang kalau melihat seorang yang sukses dilihat dari suksesnya aja enggak ini enggak karena ibu ini menjualan kue seperti ini dari kecil dan bahkan saya nggak tahu nih saya mau klarifikasi bahkan ibu sempat menjadi asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga pada saat SMA itu betul nggak itu Bu? iya dari kecil saya berjualan kue sampai SMP dan di SMA saya menjadi pembantu rumah tangga yang kalau mau sekolah harus membersihkan rumah dulu mencuci pakaian dan pulangnya mensterikanya kembali begitulah hari-hari yang saya lalui tetapi saya tidak pernah lupa dengan masa lalu saya iya karena masa lalulah saya bisa menikmati yang buat ibu saat ini seperti itu ya iya lalu jalan apa yang ibu dapat akhirnya bisa jadi camat itu gimana? iya panjang sekali suatu hari saya bertemu dengan seorang ibu gubernur yang saat ini mau mengakhiri di masa tugas sebagai DPD beliau ibu Hajjah Juniwati Maskun Sepuan ketika itu beliau berkunjung ke kabupaten Kerinci dimana saya lahir di sebuah kabupaten yang paling barat dari provinsi Jambi dan saya kebetulan diberi Allah itu hobi mengarah maka tadi saya katakan apa yang membuat motivasi ibu bekerja? saya bekerja termotivasi oleh nama saya Hajjah Mursida H itu harus menepati J ini janji dan sumpah jabatan yang saya ucapkan di saat saya dilantik menjadi camat Mursida M mengabdi U untuk bekerja bersama-sama semua elemen masyarakat termasuk dengan terang setuju eh semangat dalam bekerja i ikhlas dalam berbuat D dan insya Allah ya Allah amanah dalam tugas nah ini yang saya selalu laksanakan dalam melaksanakan tugas sebagai camat gitu tapi menarik sekali bahwa yang katanya dulu tuh makan ibu aja tuh sempat makan dari sisa makanan tetangga katanya ya emang sampai susulit itu? ya kita kan suka disuruh beli nasi Mursida saya gadis kecil tolong dong beli nasi di rumah makan kita juga lapar ketika sampai nasi di rumah dia makan dengan lahap saya menikmati nah adalah sisa ujung nasi yang tidak habis Mursida tolong habisin menetes air mata saya dalam batin saya saya berjanji andai kata saya diberi rezeki lebih saya tidak ingin memperlakukan orang lain seperti ini saya ingin peduli dengan orang lain saya ingin punya perhatian dan saya ingin berbagi karena ingat di dalam rezeki kita ada rezeki orang lain itu yang saya selalu tanam dan sekarang tercapai ibu ya? Alhamdulillah Alhamdulillah yang pasti berkat kerja keras dong kerja keras luar biasa ibu juga katanya Mas Deddy suka suka memborong belanjaan anak kecil pedagang ketika melihat ada anak kecil lagi jualan betul? iya betul karena saya ingat masa lalu saya kadang-kadang di saat hujan turun tentu dagangan saya banyak bersisa begitulah kalau saya melihat ada pedagang anak-anak kecil saya suka supaya mereka tahu bahwa mencari sesuatu itu sulit apalagi mendapat sesuatu itu sangat sulit sekali yang belum tercapai apa bu sekarang? ya saya tidak banyak muluk tidak muluk-muluk juga yang saya inginkan saya anggap semua yang saya miliki saat ini suatu rahmat dari Allah SWT mungkin ini saya sudah merasakan lebih yang diberikan oleh Allah Alhamdulillah saya juga sudah bersama suami menunaikan ibadah haji saya juga bisa menyekolakan anak-anak saya dan saat ini anak saya sedang ujian menyelesaikan sarjananya mudah-mudahan di September besok bisa sudah nah harapan saya saya ingin kalau dipertemukan oleh Allah SWT saya ingin bertemu dengan orang-orang yang menjadi idola saya tokoh-tokoh nasional siapa aja? ya saya selalu menagumkan ibu Seri Mulyani ya Menteri Keuangan di mata saya beliau itu luar biasa kadangkala saya selalu disamakan dengan ibu Teri Risma hari ini saya katakan terlalu tinggi mungkin ketegasannya mungkin tetapi saya jauh lebih di bawah beliau tetapi saya ingin bagaimana menjalin silaturahmi dengan semua orang tidak ada mulut-mulut yang saya inginkan dan yang saya inginkan bagaimana menyukseskan pemerintah kota Jambi memberi amanah kepada saya sebagai camat palmerah kota Jambi provinsi Jambi saya ingin menjalankan yang kata orang camat calon mati tapi buat saya tidak pun menjadi camat andai kata ajal datang inna lila wa inna ilai roji'un semua orang akan menghadapi kematian maka saya robah kalimat camat cari amal menuju akhirat nah bagaimana cari amal menuju akhirat beri perhatian, beri kepedulian jalani amanah dengan baik Insya Allah seperti hari ini saya bisa bertemu dengan Dedy Korbuser Dedy doa saya terkabul engkau yang saya idamkan selama ini menjadi idola saya dan hari ini Insya Allah Allah bertemukan itu kalimat Dedy Dari semua perjalanan Ibu dari sulit susah makan aja susah menjadi orang sukses kuncinya itu apa Bu? kunci di dalam mendapatkan sesuatu terutama anak-anak muda betul segala sesuatu yang ingin kita inginkan tidak semudah membalik terlapak tangan kunci sukses di dalam kesuksesan perlu perjuangan perlu pengorbanan dan laksanakanlah itu dengan ikhlas maka terkadang saya camat tertua di kota Jambi usia saya 54 sementara camat yang lain 50 tahun ke bawah nah saya katakan apa kunci suksesnya bunda? cukup I G I ikhlas dengan ikhlas kita G gembira dengan gembira kita insya Allah sehat sabar nah itulah kunci sukses jangan dilihat marahnya kalau saya marah ada waktu marahnya tetapi saya adalah ibu yang sangat menyayangi jangan dilihat marahnya oke ada sebab yang masih tegas ya masih tegas betul Ibu Mursida terima kasih banyak selamat meneruskan menjalankan tugas negara terima kasih terima kasih terima kasih banyak Ibu mudah-mudahan kita dipertemukan lagi amin saya undang ke Jambi ya siap kalau ke Jambi jalan-jalan cepa merah ya oke ya terima kasih baik tapi ini adalah contoh-contoh orang-orang yang sukses yang biasanya kalau kita melihat orang sukses itu ya sudah suksesnya seperti saya selalu katakan tapi pasti orang sukses punya jalannya sendiri-sendiri dan salah satu kuncinya kalau saya lihat dari ibu cara marahnya kita lihat masa lalunya yang jualan kue pernah menjadi asisnya rumah tangga pernah makan dari sisa makanan orang lain iya satu kata yang ada di beliau menurut saya adalah kata disiplin disiplin iya beliau pasti sangat disiplin terhadap dirinya sendiri iya 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 betul-betul dan pasti ingin agar orang-orang lain itu disiplin karena disiplin itu adalah sebuah kunci jembatan disiplin itu jembatan antara goals kalian dengan kenyataan jadi kalau kalian punya mimpi dari mimpi untuk menjadi kenyataan jembatannya adalah mendisiplinkan diri kalian sendiri pantang menyerah terus bekerja usaha dan sebagainya itu kata kuncinya adalah satu disiplin dan itu mungkin yang ibu ini ajarkan pada malam hari iya iya saya dari komisi vanegasiniriko Ceper inilah hitam terima kasih 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 terima kasih